oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi guys di 037 channel yang selalu mereview makanan dan juga semuanya kita bahas di channel ini guys oke guys sekarang dan hari ini gue mau mengicip makannya sangat legendaris ini guys ini adalah makanannya bocah-bocah atau bocah SD guys namanya ini adalah cilor dan juga temennya adalah maklor yuk kita lihat nih gimana sih cara membuatnya dan gimana sih rasanya guys dan langsung aja ya cikidot aja kita lihat guys tuh itu udah dikasih minyak sayur dan ini adalah apa ini kayak aci gitu tapi dipotong dadu gitu ya guys ya tuh lihat warnanya putih-putih ini kayak agak kenyal gitu kalau di lihat tuh kayak kenyal gitu ya guys ya dan ini semuanya total ada sembilan buah oh itu tuh lihat tuh itu ada kayak makaron gitu guys tuh btw btw ini harganya sangat murah banget guys ini tidak menguras kantong atau tidak membuat kita miskin semiskin-miskinnya guys ini harganya cukup murah banget ya itu adalah cuman seribu rupiah aja ya guys ya satu bijinya itu cuman seribu rupiah aja wow itu telur diapain itu ya guys ya ayo kita lihat aja itu telur diaduk-aduk kenapa ya guys ya wow masih mbak tuh itu telur dicampur ke cilornya dan juga maklornya guys itu kata abang-abangnya tuh berfungsi membuat daya rekatnya semakin tinggi gitu ya guys ya tuh jadi biar nggak biar bersatu ya guys ya biar nggak tumpah-tumpah kali ya guys ya wow bagus banget ya guys ya wow ada lagi yang mau beli nih guys nih nih bocah-bocah nih udah mau beli juga nih guys nih wah ada dua orang yang mau beli bang tunggu dulu ya dek ini gua dulu ya mau beli oh ini ada juga ini ada yang mau beli juga nih bocah kecil yang satu ini guys oke lanjut nih guys nih ini sekarang mau dibolak-balik guys supaya matanya itu merata ya ayo bang dibalik bang oh itu tuh udah dibalik tuh dan cara baliknya tuh sangat hati-hati guys supaya ini rentan banget jadi ancur buah Wah, ini sudah hampir mateng, guys. Tuh, lihat tuh, warnanya udah kecoklatan tuh, guys. Tuh, langsung ditekan-tekan, guys, supaya matengnya merata, ya, guys, ya. Wah, udah mateng rupanya, guys. Langsung aja nih, ditaruh ke tuadak yang seperti ini, guys. Lalu dikasih bumbu. Seleranya apa nih, guys? Kalau gue sih, seleranya itu pedas, manis, dan juga asin. Wah, dikocok-kocok begitu, ya. Wah, lucu banget nih, lucu. Wah, nanti itu kalau misalnya dikocok begitu, jadinya kayak hancur gitu, ya, guys, ya. Oh, berarti emang sengaja dihancurin begitu, lalu dituang ke plastik, guys. Wah, seperti itu rupanya, toh. Wah, sudah selesai nih. Dikasih sumpit atau dikasih tusuk gigi, ya, guys, ya. Dua buah. Wah, sudah selesai. Oke, terima kasih, ya, abang, ya. Terima kasih. Oke, langsung aja kita review, ya, guys, ya. Enak apa enggak sih, ya. Ini makanan ini, cil dan makol ini, langsung cikilot aja, guys. Oke, guys. Ini, tadi gue ini udah beli, nih. Ini harganya 5 ribu rupiah, guys. Namanya cimin dan juga cil dan juga cil dan kita tuang ke piring ini, ya, guys. Kita jatuh. Kita tuang. Kita mendapatkan dua stik tusuk. Langsung kita tuang seperti ini. Dan hasilnya. Taraaa. Seperti ini, ya, guys, ya. Wow. Mantap. Dan ini langsung gue makan, ya, guys, ya. Tunggu nya dengan stik ini. Memang bawaannya dari sana. Ori diginanya memang seperti ini makannya, ya. Dan gue ini mau makan ciminnya dulu, ya, guys, ya. Ciminnya itu adalah yang seperti ini, guys, ya. Yang kotak-kotak cimin itu adalah aci. Aci, tuh. Terbuat dari aci, dipotong kotak-kotak, terus digoreng kayak tadi, guys, ya. Langsung gue makan ini, rasanya kayak apa? Sebelah-belah ini. Nah, ini kering-kering banget, ya, guys. Dan juga, menurutnya, pedes. Ada asin-asinnya, nikmat. Ini enak. Ini yang cimin. Dan juga yang maklor. Ini jadi kayak makaroni gitu. Direbus dan kemudian digoreng kayak tadi, guys. Makarannya seperti ini, nih. Kita makan, ya. Hmm. Rasanya tuh... Ini kayak juicy gitu. Jadi, dia nggak keras. Dan juga nggak... Pokoknya itu nggak keras kayak cimin gitu. Hmm. Enak. Tapi menurut gue ini masih enakan ciminnya, guys, tuh. Tahannya ciminnya itu agak awet. Dimakannya tuh agak lama. Dan juga dari bumbunya itu terasa banget jadi enak. Nah, juga untuk harga ini cuma 5.000 rupiah. Jadi tuh per tadi tuh, per satu, itu cuma 1.000 rupiah, guys. Ini buat gajaran SD. Dan juga tadi tuh ada jamburan-jamburan juga. Itu katanya buat perekat, nih, guys. Supaya para cimin-cimin itu tidak berhamburan. Dan juga biar enak juga. Oke, guys, ya. Sampai di sini dulu, ya, guys, yang. Unboxing atau review makanan cimin. Dan juga maklore ini, ya, guys, ya. Apalagi yang menonton video ini, silahkan ketik like, subscribe, dan juga like juga, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, guys. Ojo sampe lali pokoknya, ya. Pokoknya sedulur sakabe. Ojo sampe lali. Subscribe, like, komen. Kena lagi 037AA, ya. Matur suur. Sampai lali.